Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatuh Haji Banjar kali ini saya akan berbagi cara untuk memperbaiki rakit nyamuk nah ini dia sahabat tentunya yang rumahnya di dekat persawahan biasanya banyak nyamuk atau banyak lalat atau apapun dan biasanya memerlukan ini kalau pakai ubat nyamuk biasanya kan orangnya yang sakit alergi ya dan biasanya kalau nyamuk siang itu larinya cepat nah jadi kita tidak bisa memukul dengan telapak tangan kita ya karena mungkin lebih cepat nyamuknya larinya daripada kita memukul dia jadi kita pukul dengan telapak tangan kadang-kadang selalu lepas dia lari ya nah kita biasanya menggunakan rakit nyamuk dan sahabat sudah tahu ini kan nah tapi ini rusak sekarang bagaimana cara memperbaikinya ini tidak berfungsi lagi sudah saya chest juga bisa di chest ya tapi setelah di chest begitu dilepas langsung tak ada tenaga lagi hanya dipakai beberapa kali tekan beberapa kali tekan langsung mati artinya tidak bisa lagi menyimpan energi di dalam sini nah saya akan mempaatkan barang saya yang baru saja saya unboxing ini untuk mengganti baterai yang ada di dalam biasanya baterainya baterai aki kering ya kita buka aja dulu kita buka dulu kita buka sebabnya satu persatu nah kita ganti pakai baterai tapi kalau sudah pakai baterai kita tidak bisa lagi menggunakan charger nya yang langsung AC ini baterai nya nanti tidak awet jadi kita harus menggunakan auto shot of charger baterai khusus untuk baterai jadi kita tidak bisa menggunakan baterai charger yang bawaan ini nah ini dia aki nya ini dia nah saya akan coba dulu pasang saya coba akan pasang dulu ini apa baterai nya ya dan nanti kita lihat apakah bisa nyala dengan menggunakan baterai ini apa tidak oke oke sahabat ya saya akan pasang baterai nya dimana aja disini apa dimanapun yang bisa begitu ya nah kita akan pasang dulu bagian min nya ini tidak bisa terbalik ya sahabat kalau terbalik dia rusak nah ini bagian min nya rasanya saya ambil kaca pun besar oke yang merah ini adalah plus merah ini plus ya oke kita akan pasang merah ini ke plus nya oke kita akan pasang langsung aja kita gunakan solder saya penasaran bisa tidak ya aki ini diganti dengan baterai kita lepas dulu nanti malah konslet kalau apinya sudah jebol oke kita pasang bagian min min nya disini ya sudah kemudian kita pasang lagi bagian plus plus nya disini ini bagian plus nya kurang timah ya buat saya tambahkan timah ya sudah terpasang sekarang kita akan coba apakah bisa berfungsi kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu lampunya oke tuh nyala ya untuk lampunya nyala dia lampunya nyala sekarang bagaimana dengan rakit nyamuknya apakah bisa berfungsi oh lepas nih terlepas oh oke bisa coba saya cari nyamuknya tidak nyamuk kesini oke yang jelas dibinikan bisa berarti bisa oke sahabat-sahabat bisa ya nah sekarang berarti kita tinggal merakit bagaimana ini bisa di charger nah saya akan ambil chargernya supaya tidak menggunakan ini lagi ini kita putus aja dulu tegangan ke listrik disini kita putus nah kita lepas aja ini dulu sama sekali kita lepas aja oke ini kita gunakan untuk menempel charger otomatisnya kita lepas aja kita tetap lagi menggunakan baterai ini tidak lagi menggunakan baterai aki kering ini ya nanti kalau rusak lagi baterainya ini kita beli lagi kan oke saya akan ambil nah ini dia sahabat-sahabat saya akan ambil mana dia mungkin disini ya nah ini dia nih ini dia sahabat-sahabat yang saya cari nah ini adalah modul charger baterai 3,7 full ya ketika dia sudah full maka dia akan stop sendiri jadi ini menggunakan tegangan 50 jadi ini menggunakan tegangan 50 di casan handphone biasa nah kemudian disini ada nah ada baterai output ini input 50 bisa juga menggunakan kabel ini menggunakan jack charger HP biasa handphone yang biasa cese handphone nah untuk baterai yang kita cese disini langsung disini aja nah kemudian outputnya disini oke sahabat-sahabat ini sama aja sebenernya ya ini jadi satu min plus jadi satu min nya sama-sama min cuma untuk penyorderan memudahkan saja oke kita akan ambil satu gimana mau ngambil ini oke ini simpan kita simpan aja ini juga kita simpan sama baterai-baterai yang lain juga kita simpan aja nah saya akan pasang disini bagaimana cara memasangnya ini sahabat tinggal kita lem dengan nakban atau apapun ya tapi kita kencangkan dulu timahnya harus kita perbanyak ini tadi ke terlalu sedikit timahnya nah sudah banyak tuh oke sudah banyak nah kita tinggal menggunakan ini maunya dimana ya gas charger ini dimana meletakkan kita mau gini ini atau disini aja saya maunya disini aja supaya praktis nih nah nah itu ya sahabat-sahabat tapi cocok tidak ya disini karena ya sahabat-sahabat tidak bisa kalau disini tidak bisa karena ini karena bautnya berarti saya harus memikirkan cara lain ini nah mungkin begini caranya ini harus digirikan oke ya sahabat-sahabat harus dibikin seperti ini berarti oke sahabat-sahabat saya akan saya akan saya akan posisikan disini saya bor oke oke ya dan nanti hasilnya kita skip dulu nanti kita di akhir video akan saya tayangkan lagi hasilnya ikuti terus video ini sahabat-sahabat ya dan tunggu dulu saya akan ngebor ini dulu disini terima kasih dulu ya kita skip dulu videonya oke ini sudah saya kasih lubang walaupun lubangnya tidak serapi bikinan pabrik ya sahabat-sahabat nih tapi lumayanlah untuk membantu ya untuk membantu ya untuk membantu ya daripada tidak sama sekali ini saya coba tes dulu lubangnya jason chargernya bisa masuk apakah tidak ini ini coba kita lihat tidak masuk ya sahabat nih janganlah dia oke tinggal kita lem kita solder beres ya sahabat-sahabat oke oke saya akan solder output module ini ke baterainya atau kesini ke bagian elemen ini 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 bagian plus di atas sebelah sini mainnya di bawah oke plusnya disitu tapi tidak bisa kalau terbalik pemasangannya hancur jadinya oke kita akan tambahkan solder timahnya dulu oke ini plus ya yang di atas itu plus oke ini plus ya yang di atas itu plus ini juga ini dari ini itu yang di ini ini yang di ini ini bu.k.asih ini kita tambah timahnya terlalu sedikit timahnya takutnya kalau ada hawa panas malah yopot Oke sudah kita akan cek ya ini plus betul di bawahnya main kita akan coba charger kita akan kalau nyalanya ini proses kecas ya kalau sudah penuh nanti akan berubah jadi warna biru kita cabut aja kita akan pasang ke sini Oke saya akan cari lem dan bahkan kita lem aja langsung oke nah sahabat-sahabat kita tinggal lem kalau sudah tinggal di lem dipasang beres saya akan lemnya tapi karena saya malas menghidupkan lem plastik memanas itu ya saya akan menggunakan lem korea ini tapi ada caranya ya Nah jadi caranya kita bikin dulu yang mana penting untuk menggunakan untuk merekatkan lemnya nanti ya sahabat-sahabat jadi tidak bisa sembarang lem juga harus ada caranya kita lipat dulu untuk merekatkan bagian bawah ini ke bodek rakit nyamuk ini Nah kita tinggal lipat-lipat kita rapikan dulu jadi untuk melem menggunakan lem korea ini pakai teknik tidak bisa sebagai sembarang lem aja ya sahabat-sahabat ya harus pakai teknik juga kita Nah kalau sudah kita tinggal letakkan kertas ini disini mungkin kertas ya secukupnya ya cukupnya aja atau ditambah lagi ke sedikit tidak bisa ya ini aja bisa dah cukup dah ya kita letakkan di bawahnya bawahnya kayak gini kalau kita masukkan ini dimana pas posisinya agak aneh ya ini tidak rapi soalnya ini sebenarnya ya harus rapi kita rapikan dulu tidak bisa dia kalau tidak rapi ya nanti lemnya malah beli potan sebenarnya pakai lem plastik bisa ya masih kurang ya kurang masih lemnya ditambah lagi tidak bisa menekan ke atas seharusnya sampai menekan ke atas nah karena lem ini nanti kertas ini nanti akan merekatkan bagian belakang dari charger ini model ini nah 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 sudah bisa tidak kita lihat dulu bisa ya sudah sudah kencang kayaknya nih kita tes dulu ini bisa masuk tidak bisa 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 kalau sudah bisa tinggal kita tumpahkan lem cair oke kita akan menunggu sampai kering ini akan panas ini ya cairan kimianya lumayan panas dan akan memanaskan chip dari ini ya panas sekali ya sahabat-sahabat mudah-mudahan tidak rusak ya untuk chipnya karena cairan dari lem ini ya saya lupa kalau ini sangat panas kalau dia bersentuhan dengan plastik oke ini seharusnya ditiup harus ada angin sampai dia kering baru panas hilang saya kasih disini sedikit itu juga oke kita pasang aja oke langsung kita pasang aja kita potong dulu oke kita potong kita potong baterai kita potong ke sini kita potong kita potong kita potong kita potong untuk menghundari goncangan habis itu ya kita ikutkan oke hujan sudah mulai lebat ya sahabat-sahabat ya oke kita akan pasang saya berkejaran dengan hujan oke hujan mulai lebat tapi ini sudah selesai oke sahabat-sahabat demikian karena hujan sudah lebat sekali ya dan ini sudah selesai ya sudah bisa digimakan ini dia untuk lampunya oke dan ini nya oke oke sudah ya sahabat-sahabat terima kasih untuk terus menyimak oleh Haji Banjar yang selalu berbagi hal-hal apapun yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat nanti ya kemudahan cara memperbaiki rakit nyamuk ini bisa bermanfaat mungkin ada sahabat yang kerusakan rakit nyamuk ya daripada beli lagi Rp50.000 baiknya diperbaiki baterainya bisa menggunakan baterai bekas kesan handphone ataupun beli ya kalau beli baterainya itu Rp20.000 kalau beli akinya yang kecil ini juga Rp20.000 ya tapi berat seperti ini beli di luar pulau tidak bisa nah jadi bisa disolusi dengan kasih baterai handphone nah oke ya sahabat-sahabat nah ini sudah ini kita tutup aja lanjut pakai lakban oke nah kita coba case nya bisa berfungsi tidak dan bisa ya bisa tuh jalan kuning nanti kalau biru berarti penuh oke selesai makian ya dukung terus Haji Banjar jangan lupa subscribe like komen dan bagikan video ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang membagikan dapat amal jariah bagi yang mendapatkan ilmu bermanfaat kita bisa berbagi lagi saling bantu-membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh